Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bareng aku, Inky So, di video kali ini aku bakal buat konten prank lagi Dan siapakah yang bakal aku prank? So, yup Tentu saja, sesuai dengan channel di depan Aku bakal nge-prank temen sesquad aku Dan dia adalah Loop Self-Code Jadi guys, ini adalah ide atau usulan dari si Self-Code Jadi kita berdua yang bakal nge-prank si Loop Nah, kali ini kita gak akan ngajakin si Andri Untuk bergabung dalam rencana ini Karena mereka berdua itu berteman Bisa saja nih bocorkan ke Loop Jadinya bisa gagal dan gak seru lagi gitu Selain itu nih si Andri tuh parah banget gak bisa acting guys Dan nanti bakal kebaca gitu loh sama si Loop Oke, jadi ini bener-bener gak settingan Jadi pure, bener-bener prank Nah, gimana keseruannya? Nonton sampe habis ya Jangan ada di skip Oh ya guys, aku juga mau kasih tau ke kalian Kalau video ini chatnya bakal hampir semua berlogat Makassar dan sekitarnya Jadi mungkin kalian sebagian besar gak paham Dan mungkin ada beberapa yang paham Oh guys, sebelum kita lanjutin ke videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share Dan yang terpenting untuk subscribe channel ini Agar channel ini semakin berkembang Dan pastiin nih untuk nyalain tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku Dan juga nih jangan lupa untuk follow instagram aku di inci.af Karena disana kalian akan dapat informasi terupdate nih seputar Inci Drama Fakit Oke, langsung saja kita ke videonya Let's get started So guys, aku mau jelasin dulu secara garis besarnya Rencana aku dan si Jadi rencananya itu Kita akan foto bareng bertemakan kerajaan atau kastil-kastilan gitu Nah, disini biasanya aku yang mengambil foto Jadi aku bertugas tag gitu kan Nah, disini karena kita mau nge-prank si Loop Jadi aku jadiin dia sebagai biang kerok Karena gak becus atur posisinya dia Sehingga fotonya itu lama gitu proses fotonya So, gimana respon Loop terhadap situasi seperti itu? So, kita lihat, nonton sampai habis ya guys Let's go Nah, guys disini udah dalam keadaan Posesi tag Jadi tugas masing-masing biasanya itu Terserah milih pose apa aja Nah, setelah itu Setelah merasa cocok Comment di chat Mengatakan fix gitu Nah, disini aku udah fix Disini aku gak langsung mojokin si Loop Jadi dia itu aku posisikan dia dalam keadaan aman dulu Jadi aku tuh yang tegur-tegur si Andri dulu aja gitu Atau tidak Zee gitu kan Gak langsung ke Loop Nah, disini Zee sengaja gunain gaun yang besar gitu Bawahannya Ntar aku salah-salahin si Loop Karena dia tuh fotonya terlalu nge-space Terus aku gak mau dia nginjakin gaunnya gitu Coba temen-temen bayangin Kita foto tuh kan Gak boleh nge-space Gak boleh nginjak gaun juga Sedangkan tuh ya Gaunnya itu yang lebar banget gitu kan Kentara banget reseknya Nah, disini kita akan melihat Gimana respon Lupi ketika dimarahin habis-habisan So, buat kalian yang penasaran Nonton sampe habis ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati oke guys saatnya kita nge-prank si Lupi jadi aku chat di publik Lupi geser dikit nempel jadi karena aku liat di layar nih dia nempel banget ke Z jadi kayak kepotong gitu bahunya jadi aku suruh dia geser dikit nah disini dia nanya kanan atau kiri jadi maksudnya dia ke kanan atau kiri gitu nah Lupi udah ganti posisinya ngegeser jadi udah gak nempel banget tapi kakinya itu nginjak gaunnya Zizi jadi aku bilang jangan nginjak gaunnya so dia ngubah lagi tuh kan posisinya ke depan dong biar gak nginjak gaunnya dan aku ngomong lagi jangan terlalu ke depan nah dia kan jadi serba salah gitu dia mundur lagi aku bilang nempel jadi dia udah buat clean emote sedih gitu astagfirullah aku komen lagi spasi sekali maksudnya terlalu spasi karena udah gak ini kan nah tetep aja dia gak kasih spasi tapi tetep nginjak gaun lagi rese banget gak sih yang sabar Lupi nah disini aku bilang mungkin Lupi gak ini gak lihat terlalu jauh sini Zizi yang sok dramatis lagi gaunku yang salah gak aja padahal pake gaun itu supaya ngeribetin gitu kan oke guys mungkin selebihnya aku pake teks aja ya karena disini udah mulai put bising gitu jadi gak nyaman juga buat record so ya kalian pasti nonton sampe habis ya selamat menikmati 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 selamat menikmati